Kita beralih ke ajang otomotif, sejumlah mobil terbaru dengan teknologi canggih dihadirkan dalam Gaikindu Indonesia International Auto Show atau Gias 24. Produsen mobil asal Jepang, Mazda, memperkenalkan beberapa mobil yang memiliki performa dinamis dan tampilan yang sporty. Ajang Gaikindu Indonesia International Auto Show, Gias 2024, yang diadakan di Indonesia Convention Exhibition ICE, BSD Tangerang Selatan, melahirkan banyak mobil baru. Salah satunya pabrikan asal Jepang, Mazda, yang meluncurkan SUV premium Mazda CX-60, edisi baru yaitu Mazda CX-60 Pro. Dengan performa yang dinamis dan tampilan sporty, Mazda CX-60 Pro hadir dengan sejumlah keunggulan dan kecanggihan teknologi yang memprioritaskan kenyamanan, kepraktisan, dan keamanan saat mengendarai mobil. Selain Mazda CX-60 Pro, dalam Gias tahun ini, Mazda juga menghadirkan kembali salah satu mobil tipe mereka, yaitu Mazda MX-5. Mobil yang telah hadir di Indonesia sejak tahun 2018 itu, kini mengalami perubahan dengan ditambahnya sejumlah fitur teknologi baru. Chief Operating Officer PT Eurocars Motor Indonesia, Ricky Tio, mengatakan dapat beberapa perubahan dalam Mazda MX-5 terbaru, yang mana bertujuan untuk memberikan aura sporty bagi penggunanya. Khusus yang ini kita menghadirkan yang versi sportnya, dengan ubahannya yang paling utama ada Brembo, ya kan, udah gitu kalau untuk limited script differential itu udah ada, jadi Jepangnya langsung. Dan juga joknya udah Recaro, ya kan, rims-nya, yellow wheel-nya udah BBS, dan juga ada beberapa tambahan-tambahan dari auto XC, seperti kayak sport exhaust. Jadi kita bukan cuma selongsong, tapi bener-bener exhaust system, gitu kan, terus juga ada air intake system, gitu, dan so on and so forth. Jadi tujuannya untuk lebih memberikan aura sporty, kesan sporty pasti bawahnya, apalagi dengan manual, gitu kan. Orang kan kan, kalau mobil sport gitu kan manual kan kerasa ya, pas perlindungan giginya, adrenalin rush-nya, seperti itu. Selama perhelatan Gias 2024, Mazda akan memajang 11 mobil dari berbagai kategori segmen, mulai dari SUV, sedan, hatchback, hingga roadster. Beberapa mobil vintage juga akan ditampilkan, antara lain Mazda K36, R360 Cope, dan Mazda Familia selama Gias. Diharapkan pengunjung dapat memahami perjalanan panjang Mazda dalam industri otomotif.